Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Terus klik audionya Pilih irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir kalau udah pilih checklist Terus kembali Pilih rasio Pilih 9 banding 16 Pilih checklist Sekarang kalian bisa klik tanda plus Masukin video sama satu foto Pilih tambah Video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Nah durasi videonya Sampai titik bit yang pertama Perbesar dulu sedikit aja Pilih animasi Pilih pudar masuk Durasinya 0,5 Disukkan volume nya ya Ke awalan Pilih teks Pilih tambahkan teks Tuliskan teksnya disini Terserah kalian ya teman-teman Kalau udah pilih font Pilih font Pilih inggris Pilih rubik Pilih gaya Pilih bayangan Pilih warna hitam Pilih animasi Untuk keterangannya Sudah aku simpan disini Ya teman-teman Kalau udah pilih checklist Durasinya sampai akhir videonya Ke awalan lagi Kembali pilih efek Pilih efek video Pilih klub malam Pilih kamera goyang Pilih checklist Pilih sesuaikan Rentang sama kecepatannya 5 Pilih checklist Durasinya sampai akhir videonya Sekarang kalian bisa Kembali klik fotonya Durasinya sampai titik bit Yang ke sebelas ya teman-teman Kalian bisa hitung aja ya teman-teman Sekarang ke awal fotonya Perbesar dulu Terus di titik bit ke satu Sampai ke lima Kasih ke ifram tetap Terus di titik bit yang ke enam Fotonya perbesar Di titik bit ke tujuh Sampai sepuluh Kasih ke ifram tetap Di akhirannya fotonya Perkecil Oke sekarang Kalian bisa ke awal foto Yang pertama ya Nah di antara titik bit ke satu Dan kedua Di sebelah kiri titik bit ke dua Kasih ke ifram Fotonya ke bawahin Terus ke kananin Kasih ke ifram tetap Di sebelah kanan titik bit yang pertama Terus kembali ke ifram ini Fotonya ke atasin Sampai tengah-tengah Kasih ke ifram tetap Di tengahnya Kembali ke ifram ini Fotonya ke atasin Terus kasih ke ifram Terus kasih ke ifram sebelah kanannya Nah ke ifram yang di kiri Hapus Tambah lagi Ke ifram yang di kanan Hapus Oke di antara titik bit ke dua Dan ketiga Di sebelah kiri titik bit ke tiga Kasih ke ifram Fotonya ke bawahin Terus ke kananin Kasih ke ifram tetap Di sebelah kanan titik bit yang kedua Terus kembali ke ifram ini Fotonya ke atasin Sampai tengah-tengah Kasih ke ifram tetap Di tengahnya Kembali ke ifram ini Fotonya ke atasin Kasih ke ifram sebelah kanannya Ke ifram di kirinya Hapus Tambah lagi Ke ifram yang di kanan Hapus Nah di antara titik bit ke tiga Dan ke empat Empat lima Sampai akhir Caranya sama kayak di antara Titik bit ke satu Dan kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir Kalian bisa ke titik bit Yang pertama lagi Nah ini kan keyframe yang ke satu ya Di keyframe yang kedua Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang kedua Hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya Hapus Terus di keyframe yang ketiga Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang ketiga Hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya Hapus Nah di keyframe keempat Sampai akhir Caranya 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 sama kayak keyframe yang kedua Di foto pertama ya Di foto pertama ya Nah yang ini ya teman-teman Kalian bisa bagi-bagi fotonya Sampai akhir Di setiap titik bitnya ya Oke kalian tinggal bagi-bagi aja fotonya Sampai akhir di setiap titik bitnya Kalau udah sampai akhir Untuk foto yang terakhir ini Untuk foto yang terakhir ini Pilih fitur ganti Terus ganti fotonya Klik foto di sebelahnya Pilih fitur ganti Ganti fotonya Klik foto di sebelahnya Pilih fitur ganti Ganti fotonya ya Oke kalian tinggal ganti aja fotonya Sampai foto yang kedua ya teman-teman Di sini aku percepat ya Kalau udah sampai foto yang kedua Kalian tinggal klik aja tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini videonya udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload ke template-nya Checklist semuanya Kecuali penutupnya ya Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena di sini copyright Segitu dulu tutorial dari aku Terima kasih telah menonton